hehehe coba lo benteng kita Halo semua balik lagi di Bang Bo Music Oke udah mulai udah mulai oke kali ini gue bareng Nel Dio Hartono ya Halo Hartono bener ya Hartono bukan Hartanto Hartono gue mau nge-review PRS nih ini ada yang unik jadi ada ini PRS Starla ya Starla ya Starla surat cinta dong berarti ya seperti itulah ya Starla dan ini ada Mira jadi bedanya apa Mira sama Starla itu pertanyaan gua barusan yang lu belum jawab terlihat dari mana tuh terlihat agak sama tapi ternyata tidak pertama dia ini udah double-cut nih kalau si Mira ini double-cut single-cut ya single-cut ini gitarnya dikasih lihat gini nah supaya orang bisa lihat ya dan single-cut di sini doang nih Oke ini double-cut bedanya apa tuh ngaruhnya kemana tuh ngaruhnya kayaknya sih enggak model aja-model aja ya mungkin ya ini kayak ya lespaul-lespaul gitu ya bener ya sih oke model-model old tapi dia double-cut ini PRS banget lah model PRS ini masih ini debunya banyak banget nih Anji udah lama digantung doang nih kita jadi di review kali ini kita mau review PRS Starla dulu nih ya Starla dan Mira kita mau lihat bedanya gimana untuk tampilannya kayaknya hampir sama ya hampir sama tapi pick up nya dia ini full hambaker kalau ini ini namanya pick up apa sih range wide ya pick up nya namanya apa range wide range wide hambaker range wide outputnya lebih kecil dari hambaker atau iya outputnya kayaknya enggak segala hambaker Oh oke jadi dia agak lebih 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 lebar lah ya white tapi dia ini apa namanya tuh Pak lagi gua apa keramik-keramik itu pakai keramiknya sih dia kalau hambaker kayaknya Alnico ya Alnico ya Alnico Oh oke dan dia pakai ini fix bridge ya namanya jadi nggak bisa Vibra Vibra kita ya handle-handleannya oke nah kalau dia si Mira Mira ya ini ya Mira ini dia kayak modelnya seperti ini Hai ini kayak model PRS lah ini Oh iya kayak Les Paul banget ya bener-bener Les Paul kayak gini nih ini ini langsung berhenti di situ ya berhenti di sini kalau dia enggak dia kayak bener-bener Les Paul oke kita langsung aja dengerin perbedaan soundnya dan kali ini gua mau review sama Nel Dio karena banyak mungkin temen-temen banyak yang bilang gitu iyalah Bang Freddy jualan juga Oh iya jadi saat dia review ya dia enak-enakin aja gitu ya mungkin gitu ya makanya gua sekarang review mau ngajak temen-temen gue jadi ini review jujur sebisa mungkin di review Banggong harus jujur gue belum tahu sama sekali ini kayak gimana suaranya Iya tiba-tiba ditodong gitu sih tadi pas lo masuk lo ngeliat ini menarik ya ya Halo bilang lo ngorisi apaan pika papa ya gue juga oke langsung aja kita review kita pakai M ya ya tato dong ini black star apa sih namanya nih HT studio 20 oke oke dari clean sound ya coba yuk lo test coba ya Oke ini yang Star lah ya ini pika Mac dulu pika naik naik dulu dia warnanya powder blue powder blue ya kayak gini ya sebutannya powder blue oke oke Tosca ya sebenernya eh eh Tosca agak hijau sebenernya ya ya gitu lah ya powder blue ya pokoknya ya ya pakai Mahogany dan rosewood fingerboard oke coba ya coba oke ini mirip-mirip ini ya apa gitar-gitar Aduh apa gitar-gitar yang kayak model-model hill song hill song itu soundnya masa sih Iya Oh ya menurut lu begitu ya Iya ini kan hambaker ya kita ngeliatnya hambaker ya menurut lu kayak gimana nah gitu kan tuh sparkly sparkly gitu sparkly sparkly itu dia nggak terlalu tebel banget ya ya הר banget karena juga nggak sih ya ternyata dia nggak teru tebel banget ternyata udah two-U apartment banget oke Coba eh ehetto middle mom entah taru mungkin misapi hijab kasih coba deh beliefs ya Oh kode oke rebel Who한다 untuk dua-duanya tuh cabanya untuk todani Oh ya Oh�ario oh Ntar anybody die차 ngehren split koelnya dulu ya ini belumיותplay saya split coil 50% berarti harusnya ya lebih kayaknya buat funky-funky enak nih asik tuh kayaknya split coilnya lumayan mensimulasi single ya biasa kan walaupun pick up humbuckle kita speed enggak single-single banget ya bener gak sih dan ini lumayan ya soalnya pas humbuckernya juga dia gak terlalu jadi gak terlalu nongol gitu justru itunya yang dicari ini buat yang suka sound semi humbucker coba ya kalau misalkan kita main-main funk gitu tapi gak di split coil tetap humbucker apa namanya bukan humbucker ya itulah pokoknya mid-nya menurut gua terlalu maju mid-nya oke nah pas disini tuh gak ngeganggu instrument lain atau vokal mungkin kalau kita mainin split coil ya udah split coil nih dia men-simulasi single coil ya ah asik tuh asik sih asik sih ternyata asik ya ini SA loh men SA ya SA ya student belum dikasih tau nih harganya nih belum kasih tau aja lah ya oh kasih tau 9.500.000 brand new atau baru oh ini baru baru berarti ini Indo apa Korea atau apa sih Indonesia kayaknya sih SA sekarang Indonesia oh iya Indo oh iya bener by the way PRS SA dari 2018 atau 2019 gitu ya udah Indonesia semua sih semua oh yang dimoncukur tuh berarti itu kayaknya sih iya mungkin ya gua pernah dateng sama oh iya lu pernah kesana iya oh anjing mukil juga loh iya dulu waktu itu jaman yang brand yang sebelum itu oh oke oke lanjut sekarang middlenya ya coba ya iya 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 coba middlenya oke split coilnya dimatiin kita ke middlenya berarti 50 ini 50 ini harusnya gitu ya oke ini next middle next oke lagi lebih open aja sih low nya agak kekat kita coba mainin ini dong di klik dan krik-krik yang asik oh iya kita boleh dengarnya coba ya oke 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 kemudian kita untuk memintayang untuk memintayang di kolom kemudian dan ini biasanya keraset lagi asik ya asik sih buat petik-petik asik nih coba ya dia soundnya gak sega har-har buckle ini buat brit-brit asik sih nih bisa jadi pilihan nih british-british ya seru ya ini post-rock-post-rock british kayaknya asik sih oke sekarang kita mau dengerin split coil-nya split coil-nya di middle ya iya berarti kita tinggal jatuhnya hambak naik sama bridge tapi kita split coba dari ini dulu ya ini belum di split nih oke kita split nah gitu suaranya kita coba dengan rhythm yang sama ya tadi ya ini gak sih yuk berasa kayak twanky-twanky tail-nya ada disini ada ada iya ya kayak berasa cuman emang gak se-open tail-nya iya dia lebih warm sih iya cuman twanky-twanky-nya masih bener-bener bener gak sih iya iya berasa twanky-nya ada iya cuman emang ya apa clarity-nya emang agak gak se-open tail-nya sih lebih agak gemuk dikit dia kayaknya karena dia pick up-nya lebih sopan lah oh iya lebih sopan bahasa gobloknya itu lah aneh sih segeri bodinya jadi lebih ada body dibandingkan tail-nya sebenernya buat yang suka kayak yang suara lebih sopan ini lah iya kalau tail-nya kan terlalu twank ya iya terlalu iya gak salah juga tapi emang iya iya kalau lebih open ya pasti lebih ngecring lah lebih lebih tajam lah iya lebih vulgar lah gitu oke kita mau dengerin bridge-nya kayak gimana coba ya bridge kita gak split koyol oke 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 ini anehnya oh iya iya dia gak gak setajam itu ternyata ya dan gak segalak hambaker sih yang kau tangkap sih kalau hambaker kan galak banget ya apalagi di bridge kita main clean kayaknya gak tempatnya banget gak sih hambaker kalau main iya bener iya walaupun sebenarnya sah-sahat ya tapi buat kita yang gak ada yang salah sebenarnya buat kita yang biasa main kayaknya gak ditempatnya banget gak sih tapi kalau ini masih bisa jadi pilihan bisa jadi pilihan ya masih bisa ditoleransi ya mungkin ya saya buat petik-petikan gini sih masih masuk sih menurut gue ya paling kurangin dikit paling bisa kita kalin gitu coba di split coba split ya split kayaknya lebih sopan dengan yang sama nih kayak asik ya kayak asik eh asik deh oh tunggu tone nya belum gue fullin tadi masih asik masih asik dia dia kayak clarity nya masih clarity nya gak se open itu tapi justru itu yang bikin kuping gak sakit iya gitu maksudnya enggak dia path nya dapet nih gemuk-gemuknya warm warm nya dapet tapi clarity nya masih kita bisa ngerasain ya misalnya kalau lo humbucker full humbucker kan kayaknya kalau gak kena drive kayaknya katrok banget bener gak sih kalau gak kena drive kayaknya katrok banget penasaran nih kalau kena drive gimana nih oke sebelum kena drive belum loh oke entah dulu kita harus bandingin dulu sama si clean dulu masih di clean ya supaya supaya gak ke distract misalnya lo udah silent silent bro oke ini dari ivu creator silent ui gak bunyi oke bentar kita tuning dulu mungkin ya karena ini gitar baru balik lagi nih dan ini sebenarnya belum di setup apa-apa ini gue taruh sini ya boleh oke ini star lah yang pick up nya itu range wide ya jadi dia sebutannya apa sih range wide nya dibilang humbucker tapi gak segala humbucker dibilang single tapi gak setipis single coil ya seperti itulah ya asik sih pas lo mainnya kayak lumayan ternyata ya tapi gini untuk clean kan kita pasti pilih single coil ya ini kan basic nya gak segahar humbucker nih untuk clean mungkin juara dia ya tapi kita cobain drive nya kayak gimana ya 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 sekarang kita cobain si mira ini dia humbucker ya humbucker ya humbucker jelas ya ini bisa oh bisa split juga oke oke langsung aja coba ya pak langsung nel dio hard hard tono hard tono yang lupa itu ya hard tono ya ini untuk let's lupa dulu ya neck dulu ya oke jadi ini settingan M nya sama purchase karena kita pake silent jack ini nih jadi kita gak ubah apa-apa jadi ini bener-bener head to head antara starla dan mira soalnya banyak yang nanya bang bedanya mira sama starla itu apa sih bang banyak banget yang nanya kita jelasin langsung disini oke langsung ini mira ya siap humbucker sih ini humbucker neck nya ya agak humbucker sih ini langsung bermain familiar langsung merasa humbucker ya iya selainnya humbucker nih iya oke 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 kayaknya buat funk itu gak gak masuk sekali ya belum coba di split oh split kita liat semua split nya coba ya kita split coil ya seganteng apa nih pick up nya kita split coil oke oke masih bisa sih oke 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 cuman lu ngerasain agak berbeda ga sih kayak pick up ini kan range wide gini nih pas kita split kayaknya itu sparklenya itu yang iya kayak dalam tanda kutip hampir menyerup walaupun enggak kayak single tapi masih nempel masih keluar kalau kita merem kita masih bisa anjing ini single kalau ini masih ketawa nih ini split coilnya habaker nih ya itu familiar banget pasti buat yang temen-temen yang yang punya haba-hambaker yang bisa displit banget sound ini haba-hambaker banget ya bener yang anjing tiba-tiba langsung blok tipis gitu ya bener-bener ya sekarang tapi jujur gua suka middle-nya hambaker itu gua punya Hai apa ya maksudnya tempat di hati gua iya maksudnya middle-nya hambaker itu enak bro coba lemain ini coba lemain ini coba lemain iya kayaknya lebarnya enak gitu lihat 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 ya biasanya gua pakai Gibson atau PRS middle itu gua suka kalau hambakernya ketemu itu yang saya nulis pakai buat clean-clean kali mungkin ya oh misalnya gua kadang ada project suruh ngisi lagu gua selalu pakai hambaker untuk clean-clean oke ya selalu apa bedanya kalau yang kayak gitar gini ya Apa karena padangnya kan bodinya emang lebih berasa ya ya itu apa eh bedanya ini sama ini melihat gua dan middle-nya hamba-kebun itu unik sih gue suka Cable sih biar-biar-biar middle-nya humbucker ya dan ini kayaknya buat main ritem-ritem gini sih middle masih bisa masih bisa masih bisa ya cuma masih kedepan sih coba kita split ya ini gua mencoba jujur ya ya coba tapi gua jujur ya gua selalu nggak suka sebetulnya sama apa hamba kre bisa di split gua selalu nggak suka Oke soalnya nggak sesingle itu bro bener gak sih bener-bener mau gimana pun gua berusaha objektif sama juga sih Iya walaupun gua jualan gua enggak mau kenapa tadi yang ini harus paling pertama lokasi tadi ini pertama dulu cuman bener gak sih nggak cuman soal ini doang ya ada gitar-gitar yang hamba kre split coil itu mungkin temen-temen yang masih masih awam atau masih pemula mungkin dia berpikir anjing seperti itu bisa merubah hamba kre jadi single-point ternyata itu enggak menyerupai aja simulasi lah kita menyerupai tapi enggak seri sebenarnya kan dia cuma output disini dibikin 50% ya sebenarnya kan teorinya begitu ini kan dia ada dua pickup dia cuman pakai satu pickupnya doang nih Iya tapi tetep enggak seril single-quill single-quill apalagi ya apalagi gua ini strat banget sebenarnya setiap hari dengerin suara single-quill kalau lo kasih denger single-quill ini bukan single-quill di ajang pencarian banget itu kan ya jadi kalau untuk suara single-quill familiar banget di kuping gua ya 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 dan yang menurut gua ya sampah banget patokannya patokannya udah disitu tuh ya cuman udah susah tuh ngalahin ya cuman oke lah ya 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 buat ini aja opsi sound sistemnya jadi saat lo pakai hamba kre ini saat lo mau main fung kayak tadi kita nggak usah ganti gitar pek ya bisa ya opsi-opsi sih Oke tapi kita dengerin sekarang drive-nya eh ini enggak di split-coil ya cuman PRS ini lu ngerasa nggak cenderung lebih sopan ini daripada Ibanez eh bukan maksudnya untuk khususnya si Stara sama Mira lebih agak sopan ya daripada hambaker-hambaker pada umumnya oh ya gue yang merek banget ya hahaha nggak papa nggak cuman cenderung lebih sopan nggak sih ya ini untuk untuk bridge ya bridge clean ya bridge clean ini enggak setajam itu ternyata dan gaso apa ya maksudnya nggak segimana sih nggak se-mengganggu itu ya itu maksudnya iya 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 agak sopan ya iya iya masih bisa diterima nih kuping kuping kita masih toleransi ya kuping manusia pada umumnya masih toleransi iya iya asik ya tetep oke gitu maksudnya ngerti nggak coba kita split ya coba kita split ya oke set iya iya lumayan ternyata ke middle-nya coba ke middle-nya tepat-top split split oke middle nggak enak hahaha nggak enak ya nggak karena nggak open kali mungkin iya tapi di bridge-nya enak iya lumayan nih iya ada agresifnya tapi masih sopan karena mungkin di call tap gitu iya udah nggak enak sih Hai sehingga iya dina tuh ternyata masih diowal upon hambaker nggak segala hambaker gitar pada umumnya ya Kayaknya itu emang ininya dia sih biar dia beda gitu kali ya ngerasain kalau sih dia walaupun habaker tapi enggak kayaknya emang lebih iya ya bener gak sih lebih dia mau dikecilin kayaknya ya enggak segitu daripada walaupun PRS juga tadi yang kayak standar seris tapi kayaknya enggak segala oke sekarang gue mau ngomong cobain drive-nya ya langsung gitarin atau terserah lo mau yang mana ya udah nih biar nggak muter-muter dah pakai ini dulu ya ya langsung drive atau kita kransu drive aja langsung ya biar nggak terluka boleh-boleh-boleh-boleh-boleh-boleh-boleh ya krans sedikit aja lah preview lah preview ini krans untuk pick up next dulu mungkin ya pick up next default ya nggak koil tap ya oke koil tap langsung review sedikit-sedikit aja yuk oke middle oke middle nggak di koil tap oke middle koil tap ya oh iya asik nih enak ya seru juga ya oke lanjut bridge-nya nih bridge nggak di koil tap ga ada lawan sih emang kalo hal bangker bridge itu aduh nyangkut asik oke sekalian koil tap ntar dulu tadi kan kita denger kliennya asik nih coba kita denger oke drive-nya sekarang ya klien tadi asik tuh oke sekarang justru ini enakan buat rhythm menurut gua iya buat kayak buat blok-blok rhythm masih enak nih oke sekarang gua mau high gain ini kan arah jam berapa sih nih 9 ya jam 12 aja boleh coba gini 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 biasanya kalo gen gede sangat jarang kan kita pake pick up next ya iya biasanya sih jadi untuk gen gede buat lead biasanya kan lead aja jadi kita cuman ke bridge doang karena pada umumnya ya di bridge doang bener gak sih oke coba gas ini jam 12 ini apa nih bridge nggak di koil tap oke coba lo reach dulu deh gahar tetep gahar deh ternyata tetep gahar deh ternyata suara drive yang high gain di pick up bridge humbucker itu sih udah gak ada lawan sih iya lu mau gitar kayak gimana mau single coil kayak gimana single coil di apa-apa-apain gak bakal dapet sih yang humbucker bridge emang udah pengen jujur gitu itu udah lu mau cari sound kayak gini ayo i ayo i ah lu sekali geng ini udah berasa udah berasa oke asik sekarang kita mau denger stuff oke ini cabut aja apa clean dulu apa gimana nih enggak dong tetep kita crunch dulu langsung ke oke cuman cuma ini untuk sound gahar humbucker emang enggak ada lawan selalu ada tempat di hati ya itu udah setuju gue itu udah 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 gak bisa dipungkirin lo mau kayak gimana pun nah ini serunya nih nah ini yang gue penasaran ya apakah pick up tadi yang kita denger ini cleannya sih juara oke kalau clean juara ini iya udah palit tuh gue kita head to head ya misalnya ini sama ini clean ini udah juara iya dia mau split coilnya tetep nyaman di kuping bener bener enggak split coil pun juga nyaman juga di gue sih cocok ya iya maksudnya pas split coilnya kan ya karena gue single coil banget balik lagi yuk gue itu hatam banget suara single coil gitu kalo pick up humbucker yang di split anjing ini suara apa sih gitu ngerti gak sih maksudnya anjing ini apa anjing jadi reviewer jujur juga ya iya gak emang seperti itu bro gue gak mau tipu-tipu penonton iya 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 tapi kalo ini pas di split toleransi kuping gue tetep iya iya walaupun gue tetep bisa tau ya ini bukan suara single coil tapi kuping gue masih bisa toleransi lah tapi ya buat gue apa namanya pengalaman gue jadi ada tempat lain iya itu buat gue iya jadi ada suasana baru gitu iya tapi kan toleransi kuping kadang kan ada kan ini sucks banget nih sounds ini iya 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 ini root sauce apa sih maksudnya nih iya 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 tapi walaupun ini tetep peda tapi enjing enak ya iya 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 tuh sekarang kita cobain langsung haaa crunch ya crunch crunch untuk si starlah ini ini by the way by the way settingan amplinya sama kayak tadi ini jam sebilan jauh ya jam sebilan bener jam sebilan oke oke sekarang split buat split kalau ini bahaya nih buat kita yang biasa main single bahaya juga ya nyangkut juga di kuping asik nih asik nih sekarang middle ya 2 middle 2 split ini tanpa split ya asik nih lumayan nih bahaya juga sopang tetep sopang sekarang di split asik aduh nyoi ini sih buat kita yang biasa main single sih bahaya juga ya yang biasa main single ya ada tempat baru jadi iya yang biasa main single coil ya kayak kayak lu kan biasa pake stratele stratele jadi lu denger ini kayaknya anjing baru nih menarik ya kita biasa pake strate tiba-tiba pake tele kan ada baru tuh ada tempat baru nah ini stratele ini ada tempat baru lagi nih menarik ya ini iya menarik ini oke oke ini buat kayak gini-gini ini asik nih bahkan kalo kurun volume dikit simple masik nih ah sekarang beretsen beretsen bro beretsi ya di Ini enggak split koil Asyik nih Buat modern modern pop rock Asyik sih Seru ya Coba sekarang split Split Ah gini Splitnya sih ini juara nih split Enggak gini Entah kenapa splitnya dia itu Bisa ditoleransi ya Kayak semacam gitu ya Apalagi kayak Lu kan pengguna single coil ya Gue juga Strat banget Mungkin temen-temen yang nonton juga tau Bang Freddy itu Strat banget gitu Jadi kadang split koilnya Humbucker itu sucks banget menurut gue Split koil Humbucker ya Karena kita udah punya standard itu Kita udah biasa dengerin ya Lebih terbiasa dengerin ya Pas split koil ini kayaknya Tetep oke lah gitu Walaupun tetep Enggak sehebat Single coil tapi Oke lah Menurut gue bukan sehebat sih Lebih ke Suasana baru Oh iya gitu Yang kayak Anjir apa aneh gitu Beda Cuman kita tetep Oke lah gitu Oke lah gitu Oke bisa Kepake gitu Nah ini pertanyaan Nah apa tuh pertanyaan itu Kita mau cobain Sounding gak hard Oke coba Langsung bridge berarti ya Langsung bridge Sekarang balik lagi ya temen-temennya Sorry ya Bukannya kita gak mau cobain Di neck atau middle Cuman sound gahar Bener gak sih Sekarang gue nanya lo sama lo ya Bener gak sih sound gahar itu emang Tempatnya itu Rumahnya itu di bridge gak sih Buat lead sih emang Masih kebanyakan bridge sih Jadi kita Langsung aja di bridge ya Kita samain kayak tadi Settingan M nya kita range 12 Cakep Coba ya Tunggu lo main lift Tadi ya Tadi ya Agak katrok ya dong Ini ya kurang Ini kalo kita ngomongin Ya bisa Bisa Ya oke lah Oke lah Cuman emang Emang kalo Sound gahar emang Cuman gak tau dah Ya misalkan Ini kalo diganti pick up bisa gak sih sebenernya ini Tapi sayang juga sih suaranya ini Tapi kan Kita kan sekarang lagi Nge compare antara Si Mira sama Starling Oke 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 Cuman emang kalo sound gahar Ya Hambaker emang gak ada lawan sih tetep Iya Setuju Walaupun lo suka single coil Ya tetep lah Kalau lo scary sound yang gahar ya Tetep Ya kayak tadi lo Temen-temen mungkin bisa denger ya Ya segahar-gaharnya ya Segini ya Ya Emang ya Ditahan disitu kayaknya emang Ya emang Emang sekarang Balik lagi emang Saat lo nyari clean yang enak Yang Cering lah Gak lo kata bahasa Cering Cering Yang ngecering itu Bahasa Bekasih ya Sparkle lah Sparkle Sparkling Sparkling Ngecering Ngecering ya Ngecering itu ya emang Paling enak Cari sound clean emang di single Bener Tapi cari sound gahar Gahar yang 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 Membara Iya Ambaker Ambaker udah ga ada lawan Jadi kayaknya Ga ada ya jawaban buat Bisa semua suara tuh ga ada ya Kayaknya ga mungkin Itu bullshit ya berarti ya Pasti Ya kalo strat HSS Ya Masih nih Iya Karena kita balik lagi nih Pencinta strat nih HSS Oke lah Iya Oke jadi kesimpulannya nih Nel Dio Hartanto Hartono Hartanto sih Hartono Gua si Mira dan Starla Jelasin ini sih gua Oke Tapi clean ya Suara clean Oke jadi plus minusnya dulu nih Kita bahas plus minusnya nih Plus minusnya Ya plusnya di Starla ini Ehm Suara cleannya itu Baru buat gua Oke dan menarik Menarik ya Menarik Untuk clean dan Ini kepake Ini kepake Ini kepake Kalo tapnya kepake Oke Clean Clean atau Low drive lamp sih Crunch gitu lah ya Masih asik ya Kalau si Mira ini Mira ini ya Ya ini sih kalo buat Rock rockan sih Oke Cadis ya Sadis Sadis ya Tetapi kalo clean Ah si gua udah Kayaknya lu jantutin sama ini ya Naksir udah ini Oke jadi Ya sama sih Menurut gua juga Ya cuman kalo yang ini Kekurangannya ya Buat Lu nyari Yang gahar banget Enggak terlalu dapet ya Enggak dapet ya pasti Jadi ada plus minusnya ya Jadi buat temen-temen yang Masih bingung nih Gua mau beli Mira atau Starla Ya kurang lebih kalo lu suka sound yang clean Yang Crunch-crunch yang masih Nikmat deh Dan split coil yang masih bisa ditoleransi sama kuping Yes Pecinta single coil Ketemu ini Masih bisa masuk Masuk Kurang lebih ya Masuk Tapi kalo lu emang butuh sound yang gahar Dan lu biasa pake humbucker Ya tetep ini pilihannya Ini gak ada lawan sih tetep sih Tadi sound gainnya sih Gahar Gaharnya sih Bridge Enggak Enggak Iya kayak gini mah Gak bisa ngebandingin ini Kalo sound gahar ya Tapi clean emang juara dia Yes Dan ini split coilnya sih menurut gua sih Kita setuju ya Iya Kalo ini cleannya Asiknya Untuk kuping single coil Asik ya Bisa ditoleransi lah Yes Oke Jadi kesimpulan seperti itu Thank you nih yuk Yes Udah bantuin nge-review banget pak Jadi kalo sekarang Hmm Lu dipilih mau Mira atau Starla Lu pilihnya apa Jelas Starla lah gua Oke lu Starla ya Starla gua Gua kubu Starla Kubu Starla Oke Jadi temen-temen mungkin disini yang lagi nonton Kalo lu Disuruh pilih antara Mira sama Starla Ini Mira ini Starla Lu pilih mana Komen di bawah Komen di bawah tulis Nanti gak dibalas Lu yang balas ya Oke thank you sekali lagi temen-temen Dan jangan lupa Kalo temen-temen ada yang Bang reviewin gitar Ini dong Itu dong Atau pedal apa Ampli apa Komennya di bawah ini Sebisa mungkin nanti kita bikinin videonya Siap Dan jangan lupa untuk follow instagramnya Bro coba sebutin instagram lu Instagram di Nel Dio Hartono Apa? Nel Dio Hartono Nel Dio Hartono Gabung aja udah semuanya Nggak ada underscore Nggak ada apa Thank you ya bro Sekian lagi bro Thank you Freddy Wijaya Gokkio Gokkio